Ayo cek tujuh manfaat bawang bombay bagi kesehatan. Sayuran tentu memiliki banyak manfaat bagi tubuh, sama seperti halnya bawang bombay. Bawang adalah termasuk kedalam makanan jenis genus alaum, sama seperti bawang putih, bawang merah, daun bawang, dan kucai. Seperti yang Anda ketahui, bahwa bawang bombay digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Apalagi untuk masakan Eropa yang sering menggunakan bawang bombay. Ternyata bawang bombay memiliki dua jenis, yaitu bawang bombay berwarna merah dan putih. Namun, di Indonesia hanya sering ditemukan bawang bombay putih saja. Mungkin Anda bisa menemukan bawang bombay merah di supermarket. Selain meningkatkan cita rasa, bawang bombay memiliki banyak vitamin, mineral, dan senyawa lainnya yang bisa meningkatkan kesehatan tubuh. Inilah tujuh manfaat bawang bombay bagi kesehatan. Pertama, mencegah kanker. Sayuran jenis aleum, seperti bawang lainnya dapat menurunkan resiko terkena kanker, seperti kanker payudara, kanker lambung, kanker kolon, kanker ovarium, dan kanker paru-paru. Selain itu dapat mengahambat pertumbuhan tumor. Sifat anti-kanker yang berhubungan dengan kandungan di dalam bawang bombay. Senyawa sulfur dan senyawa antioksidanlah yang menjadi anti-kanker. Kemampuan anti-kanker juga dipengaruhi oleh senyawa organ sulfur, seperti asam amino yang membuat bawang bombay memiliki bau yang menyengat. Kedua, mengendalikan gula darah. Bawang bombay memiliki kandungan vitamin B3 yang berfungsi untuk menjaga kestabilitasan kadar gula dalam darah jika larut dalam air. Selain itu, kandungan kursetin dan sulfur memiliki efek anti-diabetes yang akan berinteraksi dengan sel-sel di usus kecil, pankreas, otot rangka, jaringan lemak, dan hati. Semua hal itu akan mengendalikan gula darah pada seluruh tubuh. Untuk itu bagi penderita diabetes atau pradiabetes untuk mengonsumsi bawang bombay secara rutin agar kadar gula darah turun. Ketiga, baik untuk kesehatan jantung. Bawang bombay yang mengandung antioksidan dan senyawa yang melawan peradangan menurunkan triglycerida dan kadar kolesterol. Faktor itulah yang akan mencegah risiko terkenannya penyakit jantung. Selain itu, terdapat sifat anti-flamasi yang berfungsi sebagai menurunkan hipertensi dan melindungi tubuh dari pembekuan darah. Bawang bombay juga mengandung folat yang dapat melindungi kerusakan pembuluh darah yang bisa menyebabkan serangan jantung. Keempat, meningkatkan kepadatan tulang. Ternyata bawang bombay dapat meningkatkan kepadatan tulang seperti halnya manfaat susu. Hal ini dikarenakan bawang bombay mengandung 25 mg kalsium yang dapat meningkatkan kekuatan tulang. Selain itu, bawang juga dapat mengurangi stres oksidatif, meningkatkan kadar antioksidan, dan mengurangi keropos tulang. Hal tersebut itulah yang akan meningkatkan kepadatan tulang dan mencegah terjadinya osteoporosis. Jika Anda dan keluarga ingin mempunyai tulang yang sehat dan mencegah terjadinya kekeroposan pada tulang, maka dapat mengonsumsi bawang bombay secara rutin. Kelima, baik untuk kesehatan pencernaan. Bawang bombay mengandung serat yang tinggi dan prebiotik. Kandungan itulah yang dapat meningkatkan kesehatan pada usus secara optimal. Prebiotik adalah jenis serat yang tidak dapat dicerna dan akan dipecah oleh bakteri yang menguntungkan di usus. Bakteri usus akan memakan prebiotik yang akan menghasilkan asam lemak rantai pendek, seperti asetat, propionat, dan butirat. Asam lemak rantai pendeklah yang akan memperlancar pencernaan. Selain itu, bawang bombay juga bisa meningkatkan bakteri baik seperti tren Lactobacillus dan Bifidobacteria yang baik untuk pencernaan dan meningkatkan kekebalan pada tubuh. Keenam, mencegah infeksi. Kemampuan lain yang dimiliki oleh bawang bombay adalah insektisida, parasitisida, antibakteri, dan anticendawan. Hal itulah yang berfungsi mencegahnya infeksi petagon yang bisa menyerang saat tubuh lemah. Jika Anda mengalami luka teriris pisau, bawang bombay dapat mencegah terjadinya infeksi. Selain luka teriris pisau, luka lainnya dapat mencegah terjadinya infeksi jika mengonsumsi bawang bombay. Jerawat pun juga bisa diselesaikan dengan bawang bombay parut yang diaplikasikan pada jerawat. Maka jerawat akan cepat kering karena kandungan bombay yang mencegah infeksi. Ketujuh, baik untuk kesehatan rambut dan kulit. Selain mengandung vitamin B3, bawang bombay juga mengandung vitamin A, vitamin C, dan vitamin K. Vitamin tersebut bagus untuk menghilangkan pigmentasi dan melindungi kulit dari sinar UV yang berbahaya untuk kulit. Jika tak dilindungi maka bisa menyebabkan kanker kulit. Vitamin C yang bagus untuk kesehatan kulit karena bisa membentuk dan memelihara kolagen pada kulit dan rambut. Kandungan kolagen yang bagus untuk mencerahkan kulit. Untuk rambut, kolagen berfungsi untuk menumbuhkan rambut dan mencegah adanya uban.